hai oke baiklah bertemu lagi di channel saya ini channelnya nama channel Nyerusharwoko Hai terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan yang belum mau dukungannya untuk subscribe tidak lupa ya Nah di-share boleh atau komen-komen juga boleh hai oke pada video ini kita akan membahas tentang cara membuat Hai apa namanya Hai Word art Word art pada Microsoft Word Word art itu eh bisa dikatakan teks berseni Hai teksnya itu bagus teksnya itu indah jadi tulisannya itu eh enggak biasa-biasa aja enggak standar gitu loh enggak standar biasa teksnya itu bagus berseni-bersenilah bisa dikatakan teksnya itu oke mungkin kata-kata Word art itu enggak asing lagi ya Hai cuman mungkin masih ada yang belum bisa membuatnya Hai kalau belum bisa membuatnya baiklah disimak di video kita kali ini kita akan buka dulu Microsoft Wordnya hai 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 nah fungsinya word art itu sendiri kan Hai di depan tadi dijelaskan bahwa word art itu tulisan atau teks tersersi bersenis berseni jadi ya supaya ya supaya Hai fungsinya itu supaya teksnya itu lebih indah lebih enak dibaca itu loh lebih enak dilihat Hai fungsinya seperti itu Hai word art Hai cara membuat word art itu dari insert nah klik insert Ayo kita cari word art Hai kita cari word art di deretan ini Hai nah disini ada word art Hai tak klik word art Hai disitu ada banyak pilihan Hai nih Hai tinggal kamu mau pilih yang mana jenis word art yang kamu suka Atau atau yang kamu inginkan misalnya ini Hai misalnya ini Hai nah disitu muncul tulisan your text here Oh iya disitulah kamu ketik Hai disitu kamu ketik eh word art yang kamu inginkan gitu loh misalnya kamu kamu mau buat tulisan apa hai 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 misalnya kamu mau membuat tulisan microsoft hai 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 nah seperti itu misalnya nih Hai loh kok jadinya seperti ini nah kita mau edit kita blog dulu baru kita pilih nih word art style ini tadi Hai kamu mau yang mana gitu loh Hai misalnya ah ini aja ah kita yang mana ya Hai dia dia satu-satu aja dilihat satu-satu ayo hai 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 ada serak udah pas baru di-klik hai 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 mempilih satu-satu mana yang bagus hai 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 kayaknya ini ya ini yang bagus ya kayaknya ya Hai Nah kalau sudah kita klik Hai nah jadinya seperti ini kan Hai nah ini word art namanya Hai kalau mau di edit edit dikit boleh kita blog dulu Hai nah disini ada teks efek kita klik Hai nah malah disini ada 3d rotation bisa juga nih kita buat teks tiga dimensi Hai pada Microsoft Word ini ya dengan wordart Oh 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 tiga dimensinya dong hai 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 nah pilih Hai pilih-pilih aja dulu misalnya kita mau yang ini nih Nah seperti itu ya tiga dimensi nah ini misalnya kita buat lagi tulisan lain word art nah kita mau kasih kotak disini kotaknya ini kotak berwarna nah disini ada save style tuh kalian lihat disininya akan ada perubahan ini misalnya kita pilih yang ini ya Hai nah disitu kan terlihat lebih berseni lebih bagus ya kalau mau kita kasih efek juga enggak apa-apa tiga dimensinya nah tuh ini ngedit-ngedit dikit kita buat yang lain lagi tulisannya apa ya Indonesia merah-merah nah efeknya kita nah nih blue blue agak bendera nah ini misalnya ini nah kita klik nah ini nah seperti inilah cara membuat word art atau tulisan tiga dimensi tulisan tiga dimensi pada microsoft word oke ya jika masih belum bisa dari contoh-contoh ini bisa kalian putar ulang kembali seperti biasa saya ingatkan kembali kalau belum bisa ya diulang kembali ditonton kembali gak apa-apa sampai benar-benar bisa kalau udah bisa kan enak ya karena tujuannya tujuan nonton video ini supaya bisa bisa oke ya sampai disini dulu video kita kali ini mudah-mudahan video dari saya bisa bermanfaat sampai bertemu kembali pada video-video saya yang lainnya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya